Di dalam video ini, terdapat ayam jantan dan ayam betina. Morfologinya berbeda. Apakah mereka bisa menghasilkan keturunan? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindia Manda Putri dari kelas Biologi C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi apabila diartikan perkata, yaitu variasi yang artinya keberagaman, kemudian intra yang artinya di dalam, dan populasi yang artinya individu-individu yang sejenis menyusun satu kesatuan. Sehingga arti variasi intrapopulasi yaitu keberagaman di dalam satu spesies. Kemudian, variasi intrapopulasi terjadi karena adanya perbedaan morfologi, namun tidak mengalami isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi yaitu tidak melakukan reproduksi. Sehingga variasi intrapopulasi ini dapat melakukan reproduksi, dan anakannya mampu melakukan reproduksi dengan hasilnya yaitu vertil, atau bisa melanjutkan keturunan. Sebagai contoh, pada kehidupan sehari-hari dapat kita temui yaitu ayam, yang dimana ayam merupakan bagian dari kelas Aves. Ayam ini masuk ke dalam variasi genetik. Pada ayam tersebut termasuk ke dalam dimovismo seksual, yang dimana terdapat perbedaan antara ayam betina dan ayam jantan. Selain itu juga, ada variasi non-genetik, yaitu variasi musiman pada satu individu, contohnya yaitu kelinci gunung. Pada variasi ini, mengubah morfologi hewan tersebut sesuai dengan musimnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini sudah dipahami dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.